Sejarah yang disajikan secara visual pada dasarnya dapat berfungsi sebagai sarana rekreasi. Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan hasanah arsip yang ditampilkan melalui perpaduan antara seni dan teknologi. Sebuah sarana rekreasi yang menggambarkan proses dinamika bangsa Indonesia dari masa ke masa. Terdiri atas delapan hal, masing-masing hal menampilkan petikan peristiwa pada periode tertentu. Semangat yang ingin ditampilkan dengan adanya diurama Sejarah Perjalanan Bangsa di Arsip Nasional tentunya untuk menghubung dan menumbuh kembangkan semangat awasan kebangsaan keberdaraan. Dengan melihat Sejarah Perjalanan Bangsa Masa Lalu yang terekam dalam bentuk dokumen arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia. Khususnya pada generasi muda sekarang ini. Hall A merupakan prolog diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. Melalui digital katalog, Anda akan mengetahui gambaran singkat mengenai diorama ini. Bola dunia yang terhubung dengan LCD touchscreen mengajak pengunjung melihat masa kejayaan hingga masa penjajahan di Nusantara. Dengan mengetahui profil singkat beberapa pahlawan nasional, sekaligus lokasi perjuangan pahlawan tersebut berada. Sukarna, lahir pada tanggal 6 Juni 1911 di Suratayu. Catatan sejarah di masa kebangkitan nasional yang menggambarkan semangat pemuda untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Terekam lewat replika tiga serangkai, tokoh pergerakan nasional, serta grafis naskah Sumpah Pemuda, naskah lagu Indonesia Raya, berbentuk panel-panel display di dinding. Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia tervisualisasikan secara apik melalui replika Ibu Fatmawati yang sedang menjahit sangsaka merah putih. Dan tentu saja, terdapat pula replika Bung Karno dan Bung Hatta ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melalui meja-meja perundingan yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1965 menggambarkan Indonesia dalam fase mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, melukiskan semangat heroik, mempertahankan keutuhan negara dan bangsa. Masa-masa Indonesia berduka, dengan gugurnya beberapa pahlawan revolusi akan terasa jelas ketika Anda masuk dalam sebuah lorong dramatis. Menjadi pengantar psikologis yang akan membawa Anda ke masa-masa menjaga keutuhan kedaulatan tanah air tercinta. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Miniatur gedung DPR-MPR yang sempat dikuasai mahasiswa pada tahun 1998 menciptakan klimaks terhadap sejarah parlementaria di Indonesia dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan yang sempat di jabatnya selama 30 tahun. Hal terakhir berupa mini teater. Di sini pengunjung dapat menyaksikan berbagai film perjuangan yang akan menggugah rasa kebangsaan dan sebagai wahana perenungan bahwa kejayaan bangsa hanya dapat dicapai dengan kerja keras dan pengorbanan. Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat dan khususnya perdagangan Indonesia muda untuk menghindungi asib nasional yaitu melihat diorama sejarah perjalanan bangsa. Dan untuk intansi-intansi pemerintah saya ajak juga untuk dapat membuat diorama sejarah perjalanan bangsa sesuai visi dan misi intansi masing-masing yaitu supaya menumbuh kembangkan kepercayaan kepada masyarakat tentang jati diri bangsa, tentang kolektif memori bangsa sebagai bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.